Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihinasta'in, wa'ala umuri duniawadin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'di. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Randes Haji Bejo Santoso, MT, PhD, Yang kami hormati Ketua BMPT Uni Sula, Yang kami hormati Ketua Pekan Ta'aruf 2020, Dan yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, serta peserta Pekan Ta'aruf Uni Sula 2020. Pertama-tama, marilah kita pancitkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, iman, islam dan ihsan, serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insyaAllah barukah ini. Tak lupa, salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenalkanlah saya, Muhammad SAW Dulbari, Saya Elsamif Ta'ul Fariha, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai bergut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himna Uni Sula, Acara yang ketiga adalah penyampaian materi dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himna Uni Sula. Hadirin, dimohon untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 di universitas yang insya Allah juga universitas terbaik Unisula adalah universitas swasta terbesar di Jawa Tengah adik-adikku salawat dan salam semoga terhatur ke pangguan beliau Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wassalam hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi pengenalan buddhai kalau wali jamaah yang ini rata-rata sudah satu tahun wali jamaah disini minimal satu tahun atau sudah semester lima enam satu tahun artinya sudah sangat akrab dengan buddhai dimana-mana kita bicara buddhai tapi sebenarnya apa itu buddhai saya dikasih amanah yang semoga ini amanah yang paling berat karena harus menyampaikan basis filosofi dari gerakan di Unisula ini tapi saya akan coba Bismillahirrahmanirrahim sebelum memasuki buddhai adik-adikku coba diteruskan coba seletnya mana lanjut sebelum sebelum kecepatan adik-adikku yang dimuliakan Allah Unisula sebagai kampus yang berani menamakan dirinya sebagai kampus Islam maka kita tahu apalah Universitas Islam Sultan Agung maka visi Islam adalah visi yang menaungi semuanya jadi Unisula sudah apa namanya menegaskan dirinya melakukan pilihan terhadap dirinya dan mengajak siapapun yang datang ke Unisula ayo bareng-bareng kita kampus ini telah berkomitmen sebagai kampus Islam ingin mengambil bagian ambil bagian dalam kebangkitan peradaban Islam jadi orang tidak mungkin berjalan tanpa misi orang berjalan tanpa visi jadi kalau adik-adik itu ibarat orang itu kalau pergi di jalan tidak punya tujuan dan orang dalam hidup tidak punya tujuan dia tidak ada tarjen hidup dan tidak ada standarisasi kapan dia sukses atau tidak jadi penting ini jadi tujuan itu penting Anda masuk ke sebuah institusi Anda juga harus tahu tujuan dari institusi ini sehingga jangan sampai institusinya jalan ke barat Anda ke timur menurut Anda sudah sukses ternyata semakin jauh dari standar sukses institusi seperti ibu-ibu tadi kalau ibu-ibu tadi bingung tapi dia punya tujuannya akan banyak orang yang bisa membantu jadi kalau ibu-ibu ditanya Ibu Anda mundur-mundur mau kemana? saya mau ke Jogja oh kalau di Semarang Jogja naiknya bis ini oh Jogja itu bisa lewat Magelang oh bisa lewat Salatiga jadi ada yang nolong tapi kalau tadi Anda tidak punya misi tidak punya tujuan tidak tahu ada yang nolong institusi ini punya tujuan institusi Uni Sula, Universitas Islam Sultan Agung telah berkomitmen untuk ambil bagian dalam kebangkitan peradaban Islam berkontribusi kepada bangsa ini dalam upaya mewujudkan satu negeri yang baldatun, toyibatun, warobun, wafur jadi sebuah negeri yang paling indah segeri yang paling hebat ambil bagian di wilayah mana? karena Uni Sula adalah kampus, tempat pendidikan maka bagiannya adalah bagian pendidikan maka tujuan dari Uni Sula itu kontribusinya dalam kebangkitan Islam adalah mempersiapkan lahirnya generasi khaira'um ummah jadi itu tujuannya coba lanjut nah kita harus lihat untuk sampai ke situ apa itu peradaban Islam? banyak para ulama yang mendefinisikan tentang peradaban Islam saya mau ngambil satu saja untuk membantu enggak mungkin peradaban Islam diseminarkan satu hari itu banyak sekali tapi kita pilih satu itu ada Dr. Hamdi Zagzug Humumul Ammah Al-Islamiyah beliau menegaskan peradaban menurut pemahaman Islam adalah mewujudkan kehendak Tuhan atau mewujudkan kehendak Allah untuk memakmurkan bumi lanjut belum, belum jadi untuk mewujudkan kehendak Allah memakmurkan bumi baik secara material maupun non-material jadi kita punya visi besar ini besar untuk melahirkan peradaban bagaimana kita mendapatkan amanah dari Allah jadi coba kita pikir kita harus tahu diri kita ini sebelum kita mau melangkah kemana-mana kita harus tahu siapa diri diri kita diantara jutaan triliunan mahluk yang diciptakan Allah saya bilang triliunan coba kalau kita sensus kira-kira di muka bumi ini berapa tumo yang ada yang diciptakan Allah berapa lalat yang diciptakan Allah berapa belatung yang diciptakan Allah triliunan mahluk ini ternyata diantara beragam mahluk itu hanya manusia yang dibikin dengan kondisi yang paling ideal saya tanya sekarang kalau enggak ideal jendengan misalnya kalau saya tawari mukanya diganti muka gajah mau? enggak mau kan? kalau saya tawari sudahlah tangannya sama kakinya enggak ada jadi apa namanya jadi ular mau? enggak mau juga kan? masa jadi ular? jadi caceng lebih repot lagi itu jalannya gimana itu kayak gitu tapi kita dipilih Allah menjadi mahluk terbaik jadi manusia adalah mahluk terbaik itu manusia menjadi mahluk terbaik dia diciptakan paling baik dia dikasih anugerah namanya otak dia dikasih anugerah namanya hati dan pikiran dimana ruh ilahiyah ditanamkan disitu maka dia menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi ini jadi itu amanah dari Allah enggak boleh kita leda-lede ini kita sudah dipilih jadi mahluk Allah untuk memakmurkan bumi bumi ini maka seluruh alam seluruh mahluk Allah itu ditundukkan untuk manusia maka boleh kita naikku kuda karena memang hukumnya kuda itu dipersiapkan menjadi tunggangan kita gitu-gitu loh semua ditundukkan kepada kita nah sebagai mahluk yang terbaik kita kemudian menjadi terbaik lagi sekarang sudah menjadi manusia nih diantara manusia manusia sudah menjadi mahluk terbaik kan tadi diantara manusia maka umat islam islam adalah umat yang terbaik kenapa terbaik karena orang yang melakukan yang berjalan dengan petunjuk that yang terbaik semestinya dia yang terbaik itu logikanya jadi kenapa orang islam lebih baik loh yang lain tidak dapat petunjuk Tuhan kok kita dapat petunjuk Tuhan yang lain tidak dapat petunjuk Allah kita dapat petunjuk Allah mestinya lebih terbaik sekarang sederhana Anda punya guru-gurunya profesor yang sangat cerdas dengan teman Anda yang tidak pernah belajar sama sekali logikanya terbaik mana pasti terbaik yang punya guru yang mengarahkan dari kecil yang ini yang profesor yang memang sangat luar biasa gitu kan nah kita mengikuti aturan Allah Allah that yang paling terbaik that yang terbaik yang paling pandai maka semestinya kalau mengikuti Allah menjadi generasi yang terbaik maka lanjut maka kita kemudian visi unisula itu adalah apa visi menyadarkan posisi generasi islam sebagai generasi ter terbaik karena kadang-kadang kita yang terbaik tidak sadar kalau diri kita terbaik jadi visi coba lihat anda hafalkan ini harus dipikirkan betul harus di apa namanya masuk dalam bawah sadar kita diulang-ulang disuggesti dalam diri kita visi unisula adalah universitas terkemuka dalam membangun generasi khaira umah berarti menyadarkan posisi kita menjadi generasi yang terbaik mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar-dasar nilai islam dalam rangka apa semua itu membangun peradaban islam peradaban islam yang gimana peradaban islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah ini penting jadi itu sebenarnya misi kita ini peradaban islam peradaban yang dirahmati oleh Allah dalam catatan sejarah kita melihat banyak peradaban-peradaban yang nampaknya secara fiksi kokoh tetapi tidak mengikuti aturan Allah gimana nasibnya maka luluh lantak peradaban itu banyak kaum yang nampaknya dikdaya merasa dirinya hebat ada manusia yang merasa dirinya hebat seperti fir'an luluh lantak karena tidak diikuti Allah maka visi peradaban itu nah keluarga besar unisula anda sudah masuk nih adik-adik sudah masuk anda menjadi bagian dari unisula maka tentu saja diharapkan menjadi generasi yang terbaik itu yang sebagai orang yang terbaik semestinya kita mampu menebar kasih sayang maka ini selalu itu saya sering baca itu kalimat ini menebar kasih sayang terhadap semua terus jadi mencintai Allah saling menyayangi antar selama dan selamat menyelamatkan dunia akhirat jadi begitu ngomong unisula itu enggak bisa dunia saja enggak bisa akhirat saja juga enggak enggak bisa kita harus saling menyelamatkan antar sesama itu dalam rangka kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan di akhirat itu adalah visi peradaban di unisula adik-adik ini mahasiswa baru sudah berapa ini Pak Wikio ini mahasiswa barunya ini yang kita disimak berapa juta orang ini mahasiswa barunya ini ada yang bisa jawab berapa ini peserta kita berapa oh 800 juta nah ini berarti ada 800 juta generasi terbaik yang dilahirkan tahun ini yang tentu akan mempengaruhi Indonesia semestinya gitu kan maka adik-adik semuanya dimanapun Anda berada ketika Anda menjadi generasi khaira ummah mana tadi oke kita lanjut nah kembali ke khaira ummah ketika kita mau mendefinisikan khaira ummah maka kita kembali kepada definisi kita atau definisi Allah harusnya definisi Allah maka ayat yang selalu harus kita pegang betul adalah surat Ali Imran ayat 110 kuntum khaira ummatin ukrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitab lakana khaira lahum minhumul mu'minun wa aksaruhum wa aksaruhum apa alfa fasikun jadi kita itu tidak mengambil yang banyak yang salah kebanyakan orang-orang kan fasek jadi kita memilih yang sedikit yang berkualitas jadi Allah menegaskan kuntum kamu semua wahai orang-orang islam ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia jadi kita punya visi kalau kau terbaik tetapi terbaik untuk dirima sendiri maka sebenarnya kamu bukan terbaik orang yang istimewa adalah orang yang keberadaannya memberikan kemanfaatan kepada orang orang lain jadi misi jadi misi generasi khaira umat adalah generasi yang peduli terhadap umat manusia orang yang punya pikiran besar jadi saya ajak adik-adik begitu memilih undisuna kita harus memulai pikiran besar jangan sampai pikiran kita sangat pendek oh cita-cita apa kuliah apa ya kuliah daripada enggak kuliah di rumah tengah-tengah ya sudah kuliah saja terus ingin apa ya sudah yang penting ikut orang-orang itu bukan generasi terbaik generasi terbaik adalah generasi yang tahu posisi dirinya dia menjadi terbaik pada dirinya berkualitas menginspirasi orang lain menjadi leader kita menjadi inspirasi menjadi tokoh terdepan orang yang terbaik adalah representasi dari apa dari gambaran sebagai seorang muslim kita adalah gambaran dari islam yang dinyatakan sebagai agama yang ya'luwala yukla anleh agama yang tinggi agama yang luhur agama yang terdepan yang tidak mungkin dilampai oleh yang lain jadi kalau kita leda-lede kita sebenarnya melawan dari harapan pencipta kita sendiri ini malu-maluin uang tua ngomong anakku hebat jeboli anaknya leda-lede gimana gitu nah diri yang terbaik terus berpikir untuk orang lain jadi orang yang terbaik pasti yang memimpin enggak ada orang sekarang saya tanya kira-kira adik-adik kalau di kelas di kelas ini satu kelas ada anak yang paling bodoh yang tell me yang ah oh ah oh kira-kira jadi pemimpin enggak di kelas yang enggak kenapa itu karena manusia karakternya sama tidak mungkin ada orang mau dipimpin oleh orang yang leda-lede orang yang lebih bodoh dari dirinya yang tidak punya visi wah anda aja tidak punya visi kok memimpin orang lain maka begitu anda bicara generasi khara umma adalah generasi yang terdepan yang menginspirasi orang lain jadi orang lihat anda saja pengen mengikuti anda gitu anda adalah teladan dimana-manapun maka di Uni Sulani dirumuskan salah satu nilainya adalah keteladan kita harus selalu menjadi teladan bagi yang yang lain ya sebagai pemimpin peradaban dunia kita ambil membangun dunia baru yang penuh kerahmatan maka kita selalu mengajak orang yang baik ada hal yang baik orang orang yang baik itu gini orang itu jangan ego gitu orang jangan ego sekarang gini tiba-tiba anda dapat SMS SMS itu valid hari ini karena COVID mahasiswa dapat voucher khususnya ABEM dapat voucher sama Pak Rektor tapi harus datang sendiri dapat dapat uang itu sampai 1 juta terus anda dapat informasi apa yang anda lakukan dapat informasi ada keuntungannya enggak itu keuntungan dong tiba-tiba dapat uang 1 juta maka orang yang ego dia buru-buru ke Rektorat ngambil uang terus setelah itu kalau dia pulang itu dia terbaik enggak ya enggak terbaik dia hanya mikirkan diri sendiri kalau anda terbaik anda dapat informasi yang bisa meringankan beban teman-teman saudara pasti anda akan informasikan ke teman-teman kalau perlu diajak kalau temannya tidur dikatakan eh yu mangkat yu mangkat satu jam loh ini ditunggu Pak Rektor sampai jam 12 kalau lebih dari itu enggak dapat uang 1 juta loh maka buru-buru kalau anda sayang sama teman-teman atau teman-teman anda itu yang anak kos yang enggak punya duit pasti anda akan tarik mereka kalau perlu yang males-males ini enggak tanginya loh ditunggu Pak Rektor kayak duit 1 juta kan gitu kan itu namanya anda itu berpikir untuk orang orang lain Khaira Umah itu begitu kalau ada kebaikan yang anda pahami itu akan menyelamatkan anda di dunia dan menyelamatkan akhirat semestinya jangan anda telan sendiri anda ajak orang lain maka Khaira Umah itu wataknya bukan individual Khaira Umah itu mengajak orang lain untuk ikut menekmati kebaikan yang itu bermanfaat bagi diri mereka meskipun orang itu belum sadar yang kedua yang terbaik itu menghapuskan mungkar dan jadi mungkar mungkar itu apa sih? mungkar itu apa? anda tahu enggak bahasanya bahasa mungkar orang para ulama dulu itu hebatnya bahasa Arab itu sudah banyak dipindah ke bahasa Indonesia jadi sebodoh-bodohnya kita di Indonesia ini kalau adik-adik itu bisa komunikasi sama orang minimal adik-adik sudah menguasai lebih dari 800 bahasa Arab oke sekarang kita sekarang kita aku bilang kau yang aku ingkari anda paham? aku mengingkarimu aku menolam ada orang mengatakan jadi mungkar itu perkara yang kalau ditaruh ke dirimu kamu langsung mengingkari ah bukan aku sesuatu yang tanpa kau pikir panjang kau tahu itu enggak baik untuk dirimu dilekatkan pada dirimu kamu marah ya Allah sampai ini ngomong terus itu kira-kira sampai ini malu enggak? masak sih mbak aku ketawa yang menengan lho mbak aku tidak pernah cerita apa-apa lho padahal aku ya ngerti koncok kuingi baru juga HP ini koncok ini nah sesuatu yang diingkari oleh anda kalau anda sendiri mengingkari anda disematkan sebagai orang yang pencuri mesti enggak mau maka anda juga jangan sampai ada orang itu mencuri maka kita ajak kita mencegah mereka berbuat buruk untuk diri mereka sendiri jadi generasi terbaik generasi yang bisa mencanti contoh kepada orang-orang yang lain mengajak kepada kebaikan dan menolak keburukan sesama dan tentu yang paling fundamental itu adalah mengajak orang untuk beriman kepada Allah sehebat apapun sebaik apapun anda di dunia ini tanpa ada nilai iman maka semuanya akan sirna nanti menjadi debu amal-amal anda enggak ada gunanya di hadapan Allah maka adik-adik lanjut mana moto kita jadi semua itu tadi dengan moto yang paling sederhana apa Bismillah membangun generasi khairah Ummah ya sudah kita sudah paham semuanya jadi begitu adik-adik yang baru ini begitu memilih Uni Sula maka harus tahu Bismillah membangun generasi khairah Ummah khairah Ummah adalah generasi terbaik generasi pemimpin bukan generasi pengikut di zaman hari ini anda harus kreatif ya di zaman ini kita punya kesempatan yang sama tidak seperti zaman dahulu kalau orang kampung kayaknya tidak punya akses informasi sehingga lebih bodoh kalau orang di kota itu dapat informasi sehingga pinter kalau generasi ini enggak enggak semacam itu karena dunia ini flat sama-sama bisa mengambil informasi anda dengan orang Jerman anda dengan orang Perancis anda dengan orang Mesir punya waktu yang sama 24 jam punya kesempatan yang sama untuk mengakses ilmu pengetah huan bisa berlomba menjadi terbaik oh beda dengan zaman dulu zaman saya beda zaman saya kalau orang di kota mau belajar dia sudah baca bukunya kalau kita desa satu halaman aja satu jam untuk ngetek dulu di belabak nulis dulu nyalin dulu kita mesti ketinggalan yang di desa yang lain tinggal baca yang kita masih nulis di belabak setaranya enggak sama kalau hari ini sama maka para ulama mengatakan begini generasi kalau kita tidak berkreasi tidak kreatif maka kita akan apa kita akan dijajah oleh kreativitas orang lain hari ini Anda menikmati apa saja fasilitas itu ternyata bukan kreativitas Anda betul kan kalau hari ini tidak ada orang Islam yang kreatif bikin film yang bagus maka kita setiap hari nontonnya filmnya hantu-hantuan setiap hari kalau kita enggak kreatif untuk menciptikan konten yang membangun kita hari ini setiap hari setiap jam hanya ketemu dengan Raffi Ahmad dan kawan-kawan yang ngobrol kenapa orang yang kreatif orang yang tidak kreatif dikalahkan dengan kreativitas maka generasi orang orang umah adalah generasi yang kreatif yang punya kualiti dan berdaya saing tinggi itulah generasi khairah umah oke sekarang kita masuk sudah berapa sudah ada setengah jam kurang berapa waktunya ini masih pengantar loh ini setengah jam lagi oke kita cepatkan jadi biar Anda paham kenapa ada buddha itu filosofinya ini sekarang kita masuk buddha buddha itu adalah strategi tool alat cara untuk mencapai tujuan institusi ini melahirkan generasi khairah um umah kalau sudah generasi khairah umah tujuhnya adalah melibatkan diri ikut membangun peradaban tadi kan gitu kan jadi kalau gampang hanya tadi itu disarikan institusi ini ingin ambil bagian membangun peradaban besar Islam karena di institusi ini pendidikan menyiapkan generasinya generasi yang seperti apa yang disiapkan generasi khairah um umah generasi khairah umah kalau dilepaskan maka ada kumpulan orang-orang terbaik maka bangun bareng-bareng membangun peradaban maka peradaban tidak bisa diciptakan sendiri maka harus ada kekuatan jamaah ya nah sekarang strateginya bagaimana strategi generasi ini jadi sangking pedulinya apa namanya funding father kita di Uni Sula itu memikirkan generasi memikirkan anda semua memikirkan kita semuanya maka sudah dipikirkan bagaimana anak didik yang masuk Uni Sula ini jangan menyesal dia harus dikrip menjadi generasi yang terbaik terbaik menurut Allah dan terbaik menurut manusia maka langkahnya adalah dicutuskannya namanya budai budai itu kayak gerakan pembudayaan jadi sesuatu yang diulang-ulang dilatih kalian tarbiah kan gitu anda kalau satu hari berbohong pertama kali apa cemas kalau ngomong itu mukanya langsung merah takut ketahuan bibirnya bergetar kan gitu kan tapi dua hari mulai berkurang rasa panasnya tiga kali empat kali kalau sudah diulang sampai sepuluh kali gimana anda itu bohong sama tidak bohong kayaknya gak merasa berbandosa menjadi rutin tiba-tiba sukanya berbohong sama saja anda itu tidak bisa bangun malam puasa pertama itu coba lihat puasa pertama itu puasa bangun banyak yang belabas waduh aku mau bengi kok lali orang orang sahur tapi puasa kedua ketiga nanti kalau sudah puasa ke sepuluh gimana kayaknya jam tiga itu langsung kayak melek ting gitu kan nah kita untuk menjadi terbaik itu gak bisa dibiarkan saja harus ada gerakan bersama harus ada saling ini kalau dalam ilmu psikologi itu apa saya lupa itu ya itu ada orang yang kalau gini loh ada anak malas bagaimana cara membuat anak malas itu menjadi rajin itu gimana caranya ceramai kamu itu harus rajin begini-begini mau gak kamu dicerahin begitu males alah kayak ngerti-ngerti ya kayak rajin-rajin nombak tapi caranya gimana anak itu ditaruh di satu pesantren yang pesantrennya semuanya rajin-rajin dan tidak perlu ngomong sama dia dia ikut rajin gak karena orang itu pengen identifikasi dengan kelompok yang lebih besar maka kayak gitu untuk kebaikan itu perlu didesain apalagi ini adalah unisula universitas karena universitas maka mendesain kebaikan itu menjadi wajib jadi lu jangan ada pikiran lu aku kuliah kok bisa diatur-atur lu bukan atur-atur ini bagian dari proses pembiasaan menjadi baik maka ada gerakan bersama gitu jadi budaya kebudayaan adalah pandangan hidup sebuah masyarakat totalitas spiritual intelektual aku itu banyak ke teknis jadi lanjut gimana tadi sudah serat ke 16 jadi internalisasi nilai dilatih dilatih menjadi baik nah budaya yang adik-adik semestinya sudah paham semua kalau yang disini karena awal jam semua budaya ada dua gerakan besar harus diingat yang pertama gerakannya apa yang pertama adalah gerakan penguatan intelektual loh kok penguatan intelektual perlu loh anda di kampus kampus adalah jadi gini anda diantara orang muslim itu anda terbaik lagi karena anda masuk ke satu fase dimana tidak semua orang menikmatinya pendidikan yang tinggi nah disitu kita di dunia akademik ya tentu saja harus semangat intelektualnya yang tinggi kita mau belajar bagaimana Islam yang besar itu lahir karena para pendahulu kita adalah orang yang punya dedikasi yang tinggi dalam mencari ilmu satu contoh misalnya maka disini gerakannya adalah semangat ikrok semangat membaca anda memilih UNISULA sebagai kampus gerakannya adalah semangat ikrok tetapi satu tahun satu buku saja tidak hatam Masya Allah itu pengingkaran terhadap jati diri sendiri kuat bacanya orang-orang dulu coba kita lihat zaman sekarang itu paling enak mau nyari buku apa saja kita tinggal buka laptop ya kan pdf banyak zaman saya adik-adik zaman saya ini baru zaman saya zaman saya tahun menjadi mahasiswa tahun 98 itu kalau mau beli buku kita harus nabung dua harus tidak makan makannya itu sehari cuma dua kali kadang-kadang sekali itu pun pakai nasi sama mie di mie itu satu mie sama satu nasi udah nanti dihitung satu hari keluar uang 500 satu hari berarti 500-500-1000 berarti satu bulan kita menghabis uang 30 ribu kalau dikasih uang jajan sama orang tua 200 baru bisa beli gitu zaman sekarang kita gak perlu beli buku-buku tiba-tiba di share share ini buku utuh buku utuh gitu sekarang lebih parah lagi zaman dahulu zaman dulu orang seperti Imam Bukhari mencari satu hadis anda buka bukunya Imam Bukhari kitabnya itu buka serut soalnya Bukhari itu bukanya sekali Imam Bukhari itu berjalan mencari hadis itu dia tidak mikir apa-apa hanya mencari-cari hadis itu ada gak hadis ini didapatkan siapa dicatati macam-macam itu 16 tahun itu jalan mencari hadis dari satu tempat ke tempat yang lain perjalanan jauh hanya dapat satu hadis catat itu orang-orang zaman dahulu itu serius sekali zaman dahulu saya ini menulis disertasi tentang Diponegoro saya kaget orang seperti Diponegoro anda yang anda pikirkan Diponegoro apa? pimpinan per perang pakai jubah melawan belah Belanda anda pernah bayangkan gak ketika Diponegoro itu ditangkap sama Belanda apa yang dilakukan? Diponegoro itu minta referensi sama Belanda dia referensi itu dipengasingan karena dia dipenjara berarti dipisahkan dari orang Jawa dibuang ke Penadu itu minta referensi ya sudah saya gak boleh bertempur ya sudah lah saya tak nulis Diponegoro itu menulis buku tebalnya segini deh babat Diponegoro nulis yang nulis siapa? Diponegoro sendiri hari ini gimana semangat kita membaca? saya dulu sebelum saya 3 tahun ini off dari Unisula lebih banyak S3 sebelum S3 saya waktu itu saya masih dosen baru saya bikin di Unisula dulu namanya komunitas penikmat buku jadi setiap hari di Perpus itu tanya yang petugas Perpus lama itu Perpusnya dibuka sampai jam 9 malam setiap asar saya tungguin anak-anak baca buku setiap mahasiswa selalu laporan setiap hari saya baca satu buku Pak satu buku Pak ayo ceritakan isinya buku apa jadi kita tanggapi kita tungguin macam-macam buku apa saja nah gerakan kita itu cemerintah itu gerakan itu dimanapun Anda lihat ya kalau kita bedanya orang Indonesia sama orang Jerman itu kan malu kalau kita ke Jerman itu nenek-nenek usia 70 tahun itu bukunya tebel itu di stasiun saya cek ini dia baca kalau kita aku enggak ada nah gitu semangat yang kedua adalah rekonstruksi ilmu atas dasar-dasar nilai-nilai Islam ini ilmu yang khusus diceritakan yang panjang sekali saya tidak mungkin ini forumnya enggak cukup jadi kita pada level doktor itu semestinya harus mulai terlibat untuk memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam jaman dahulu itu kayak begitu jaman dahulu ada konsep negara Plato Aristoteles nanti kemudian ditangani oleh Al-Farabi Al-Fari mengarang satu kitab Aroh Ahlal Madinah gitu-gitu jadi proses Islamisasi itu kental sekali dan kita harus mengembalikan itu merebut kembali peradaban itu dan apresiasi terhadap Ibtek semestinya kita harus menangis dari ini bagaimana Anda bisa disebut Islam menjadi bangunan peradaban sementara penelitian-penelitian umat Islam kalau zaman dulu itu ada lembaga namanya Baitul Hikmah Khalifah Ma'mun sebelum membangun Baitul Hikmah dia kumpulkan orang yang mau kerjaannya keliling dunia hanya nyari buku buku di seluruh dunia dikumpulkan sama Khalifah Ma'mun terus diundangi orang pintar orang pintar itu dirumahkan di samping perpustakaan dia belajar setiap hari nanti ilmunya di-share ke masyarakat nah itu apresiasi Ibtek penelitian saya pernah kesamarkan ada raja itu Ulukbek itu Ulukbek orang samarkan itu rajanya itu kepala universitas raja kepala universitas sebelum jadi raja dia sudah hafal kiro asap coba Anda bayangkan saya saja tidak masuk raja dia seorang raja tetapi hafal kiro asap awa edi rada di rojo yura apal fatih hato nah gitu dia membuat satu apa namanya di bukit itu dia bikin pusat penelitian astronomi di bukit KH namanya sampai sekarang masih ada jejaknya saya masih lihat bagaimana penghitungan kalender macam-macam itu yang nyipit tangan raja nah Islam harus apresiasi Ibtek jadi kalau generasi ini gini kalau Anda bikin kajian bikin bedah buku macam-macam kalau ditolak besok BEM itu saya kasih tahu kalau ditolak sama pimpinan rektorat misalnya tidak ada dana lupa kita ini gerakan intelektual harus itu pilihan kita undang orang-orang terbaik untuk bicara ilmu yang terbaik jadi itu gerakan kita gerakan intelektual gerakan berikutnya adalah kita tidak cukup hanya pintar-pintar saja orang pintar tanpa ruh keisraman yang matang pemahaman agama yang matang keagamaan yang tidak matang itu justru akan membahayakan contohnya apa kalau orang bodoh di kampung dia bodoh ini tapi dia jahat paling yang ketipu orang satu kampung ditipu ini ditipu ini ditipui ini satu kampung yang ditipu satu kampung itu jumlahnya paling ya sekitar yang tertipu itu sekitar 150 itu sudah temuan kasus kok ada orang kok bisa nipu 150 kalau hari ini orang pintar dia mau rusak dia rusak sistem dia rampok bank seluruh dunia uangnya dikumulkan ke dirinya sendiri yang tipu adalah mil miliaran orang bodoh jahat paling bunuh 100 200 orang itu sudah mister killer tapi orang pintar jahat dia ciptakan bom dus berapa miliar satu kali tok gerakan meninggal maka ini yang diwaspadai kita jangan kalau kalau Imam Al-Ghozali mengatakan gini kata Imam Al-Ghozali ya bukan kata saya seorang pendidik harus paham karakternya murid kalau karakternya belum belum kelihatan baik jangan semua ilmu diserahkan kepada dia karena apa menyerahkan ilmu pengetahuan kepada manusia yang karakternya buruk itu sama saja memberikan pedang kepada penyamun berarti kanggu apa kanggu matani wonga wongaga nah di Unisula sangat sadar betul pendidik kita maka di samping gerakan intelektual maka ada penguatan ruhiyah penguatan ruhiyah nanti akan nanti akan nanti tanyakan di sebelum saya hanya basis filosofinya nanti ada Ustadz Ali Bowo ya nah akan detail menjelaskan gerakan-gerakan ini ada Ustadz Ghofar beliau adalah kepala LKPI itu ada gerakan toharoh anak Unisula harus bersih anak Unisula jangan sampai Unisula kok apa namanya sisiran tumwone wakeh gitu kan kan gerakan Tuhar sama saja orang Unisula itu cinta lingkungan gak membahayakan orang lain kalau Anda bareng sama teman Anda terus teman Anda ngerokok mengganggu enggak? mengganggu kita generasi terbaik gak boleh mengganggu sesama maka gak boleh di Unisula ngerokok jadi adik-adik yang baru ini sebelum sampai di Unisula harus tahu yang suka ngerokok sekarang mulai puasa lu pelan-pelan tinggalkan itu pembudayaan menjadi yang terbaik karena ini mau didesain generasi terbaik oh generasi terbaik kok ngerokokan nanti kalau ngerokok terus sakit-sakitan gak bisa bantu orang ya kan orang pinter tapi sakit-sakitan gak bisa bantu orang kan Anda harus pastikan Anda sebelum Anda berbuat baik kepada orang lain berbuat baik pada tubuh Anda sendiri jadi berbuat baik itu kenapa yoseng resian yoseng rapi yocong krokokan yocole daleti terus gerakan selanjutnya apa sholat jamaah uh saya masuk jadi dosen Unisula baru itu hati saya di nyes gimana gak nyes saya itu besar di UIN Saripideyatullah Jakarta gak ada orang-orang ngajak jamaah itu gak ada adanya kita ngobrol terus tapi di Unisula Duhur Asar ya kan tiba-tiba orang adanya Allah sudah gerbang tutup orang sudah berjalan semuanya jamaah ikatan yang kokok dan itu kalau diresapi ini materi khusus nanti jamaah itu generasi terbaik itu hanya bisa bisa lahir dari orang-orang yang disiplin dan orang-orang yang setia bagaimana mungkin Anda setia pada pasangan Anda sementara Anda tidak setia kepada Allah dipanggil aja gak datang sholat jamaah terbaik bareng orang selalu jamaah itu orang yang tidak individual orang yang mengutamakan kebersamaan dalam ilmu manajemen orang sukses itu kuncinya cuma satu tok saya pernah baca satu buku yang tebal sekali tapi sebenarnya hanya untuk mengatakan satu hal pelajaran hidup orang sukses adalah tulis apapun yang Anda lakukan lakukan apa yang tulis lakukan sesuai pada waktunya kita gak sukses adalah waktu yang disediakan Allah sama kita itu sama semua tapi semua kita tunda-tunda mau belajar nanti aja waktu ujian waktu ujian gak pernah baca gitu kan maka ilmunya sedikit tapi belajarlah dengan filosofi itu ke sholat sholat itu kan gak ada yang ditunda kalau duhur ya laksanakan duhur asar laksanakan asar kalau Anda paham sholat semestinya dalam seluruh ritual tugas-tugas hidup Anda juga harus Anda ini pilihkan oh ini hari ini harus selesai besok selesai ini dalam ilmu manajemen juga gitu orang yang tidak sukses pasti orang yang menumpuk pekerjaan dia menyanyiakan waktu ini gerakan sholat berjamaat nanti ada gerakan busana Islam masak orang mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung kok pakainya tank top saja kesini kan yang pusing dosennya ya kan gitu ya jadi gak boleh itu pergaulan islami pergaulan islami adab sama guru maka orang masuk kalau di unisulat coba Anda lihat nanti kalau masuk di kelas harus pisah yang sebelah sini putri yang sini putra gak boleh disampur mulai dengan bismillah doa melibatkan Allah di setiap aktivitas mencari il ilmu agan keberkahan dan yang terakhir adalah keteladanan adik-adik ini hanya prolog pendalamannya nanti ada pelatihan-pelatihan khusus yang apa itu tohara sholat ini filosofinya tapi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang buddhahi buddhaya akademik islam coba diingat-ingat tadi buddhahi sebagai sebuah gerakan gerakannya dalam tujuannya untuk agar lahir kita generasi khoyro'um umah khoyro'umah menjadi bagian dari kebangkitan peradaban islam jadi menyediakan kader untuk kebangkitan peradaban islam saya kira itu yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf kepada sesepuh-sesepuh kalau dalam saya menafsiri tentang buddhahi ini ada keliru-kelirunya semestinya ini yang harus menyampaikan itu adalah sesepuh-sesepuh penggagas buddhahi Ustadz Ayub Ustadz Didi tapi kebetulan beliau-beliau sedang ada acara sehingga ya wes lah seng nom nom ini seng roduk orang berjaji orang berjaji kudu wani pasukan perang saya kira itu jadi mohon maaf di forum ini barangkali sesepuh menyima ini mujib ngomong apa jadi kalau ada yang salah tolong saya diuruskan maafum ikum gitu ya Bapak Wig beliau yang komandan buddhahinya saya kenalkan beliau nih Ustadz Wiggyo ini komandan buddhahinya yang ngatur semuanya ini yang dipercaya ini mengorganisir acara-acara buddhahi adalah beli beliau afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh baik hadirin sekalian tadi sangat menarik sekali apa yang sudah dipaparkan sama Ustadz Mujib sangat gamblang sangat jelas jadi semua mahasiswa pasti punya tujuan masuk ke Uni Sulah ya jadi tidak salah jalan tadi seperti ibu-ibu katanya mau kemana bu tidak tahu bagaimana kita mau menolong kalau tersesat kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab barangkali dari peserta ada yang mau tanya silahkan ada yang sudah masuk pertanyaannya panitia mungkin untuk yang mau tanya boleh dinyalakan kamera dan diunmut gitu pak langsung ngomong aja silahkan barangkali ada yang mau ditanya tentang buddhae ini pas kalau ada nanya buddhae memang ketuanya buddhae disini jadi yang jawab beliau bukan saya ya baik sebelum ada pertanyaan silahkan untuk ditampilkan selanjutnya jadi di buddhae akademik islami ini adik-adik baru tentunya yang belum kenal itu memiliki kantor bersama dengan LKPI jadi buddhae itu ada di bawah LKPI lembaga kajian penerapan nilai-nilai islam itu ada di masjid Abu Bakar asegaf lantai 2 kantornya kemudian setiap hari nanti tadi sudah diterangkan sama Ustadz Mujib ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa Uni Sula seluruh dosen dan karyawan semuanya terlibat yaitu 15 menit sebelum sholat nanti akan ada namanya tim motivator yaitu terdiri dari mahasiswa sendiri yang akan keliling setiap fakultas untuk mengajak Bapak dosen kemudian karyawan dan seluruh mahasiswa untuk sama-sama berbondong-bondong ke masjid nanti juga ada bagian dari Satpam yang akan keliling mengingatkan adik-adik sekalian untuk tidak merokok di kampus karena asapnya sangat mengganggu tadi Ustaz menyampaikan nanti akan mengganggu sekali bagaimana kita mau menolong orang lain kalau kita sendiri sakit kemudian nanti karena ini jamannya jaman anak milenial Ustaz jadi buddha sudah menerbitkan aplikasi silakan panitia untuk bisa ditampilkan aplikasinya itu adik-adik semuanya dan seluruh dosen karyawan bisa mendownload di playstore ketik buddha imobil ya buddha imobile tulisannya buddha imobile tanpa spasi ya buddha imobile nanti akan muncul di sana itu mungkin bisa ditampilkan yang tadi sudah saya share nah itu ada seperti itu diperbesar ada buddha imobile nah itu kemudian nanti dalamnya nah itu seperti itu ya ya lanjut nah nanti di sana ada macam-macam itu ada untuk dosen ada untuk karyawan ada untuk mahasiswa ya di sana mahasiswa juga dibagi dua nanti ada mahasiswa baru ada mahasiswa lama ya karena nanti untuk mahasiswa baru dosen baru karyawan baru juga ada pelatihan namanya buddha imobile pelatihan buddha akademik islami di sana juga ada ormawa ya organisasi mahasiswa ada UKM dan sebagainya ada lembaga ya ada dokumen info dan sebagainya next selanjutnya nah bagi seluruh sivitas akademik baik dosen karyawan maupun mahasiswa terutama yang baru dan lama itu bisa sekarang mudah mencari referensi tentang buddha I apa itu buddha I didirikan tahun berapa bagaimana karena ingat nanti ada ujian ya ada ujian untuk mahasiswa baru biasanya ya nanti ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh buddha I ada sertifikat pelatihan buddha I dan untuk dosen dan juga karyawan itu silakan ada buku-buku buddha I di sana bisa di download bisa dibaca semuanya dan juga ada aturan-aturan main ya di standar operasional prosedur SOP nya buddha I ada di sana ya next kemudian ini tadi untuk mencapai kita menjadi generasi khaira umah maka tadi kata Ustaz Mujib yang luar biasa Ustaz Mujib itu adiknya Ustaz Habibur Rahman L.S.R.Z yang membuat film Ayat Ayat Cinta ya beliau juga membuat sinetron membuat beberapa buku karangannya sangat banyak Ustaz Mujib beliau sangat produktif jadi orang-orang produktif mesti per hari itu punya jadwal yang luar biasa jadi kita arahkan di sana ada beberapa ibadah harian ya dari mulai ke mulai tanggalnya kita ingatkan tanggal berapa hari ini mamanya ya di sana ada mulai kemulail sholat subuh suruh sampai tidur lagi itu ada kegiatan jadi adik-adik bisa membuka hp-nya nanti kemudian ngeklik sendiri oh hari ini saya sudah kemulail sunah bangun tidur sudah baca doa belum centang gitu ya sholat tahajud belum centang sendiri cek list sendiri kemudian sudah baca Quran belum satu hari ini centang ya kan nah kemudian ada sholat subuh tadi sudutnya jamaah apa belum centang ya kan dan sebagainya itu usaha yang kita lakukan dan nanti insyaallah ada juga sedang kita rilis majalah buddhae nanti ada bisa melihat di sana baik online maupun yang fisiknya gitu ya oke itu yang bisa saya sampaikan semoga silakan adakah sudah ada pertanyaan sudah masuk dari peserta sudah sangat paham ya jadi alhamdulillah Ustadz cukup paham sekali terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Mujib Al-Serezi beliau dosen di FAI sekaligus penulis buku yang luar biasa ya kemudian sangat produktif mungkin itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf marilah kita tutup mungkin ada yang tanya ada yang tanya oke silakan bagi ada yang tanya yang disini barangkali belum paham saya apa apa saja oh ya monggo silakan sebutkan nama silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustadz untuk waktunya perkenalkan nama saya Dini Hasriana saya dari kelompok Ibn Khaldun yang ingin saya tanyakan adalah kemarin dijelaskan bahwa di Uni Sula bukan hanya mahasiswa dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri nah seandainya ini yang dari luar negeri ini adalah generasi yang seandainya lain agama dan juga pergaulannya juga bukan pergaulan Islam seandainya ingin masuk kepada PT Uni Sula dimana PT Uni Sula adalah perguruan yang mengedepankan budaya Islam kira-kira bagaimana di Uni Sula untuk menyikapi hal demikian apakah masih tetap boleh masuk atau mungkin ada aturan untuk menyikapi hal demikian terima kasih baik ini dari Mbak Siapa mohon maaf Dina Mbak Dina oke Ustet pertanyaannya seperti itu di Uni Sula ada mahasiswa baru dan sebagainya yang lain agama ada yang lain yang mau tanya silahkan baik yang online maupun yang offline silahkan yang ada disini kalau mau tanya monggo mumpung ketemu ya nanti siapa tahu kenal saham Ustet Muji bikin senetron nah nanti bisa ikut saya pak iya silahkan ini di disini oh iya assalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Arvinda Anjani Rahmah dari grup Ibnu Roshid dengan wali jamaah Kak Vivian Veronica nah kali ini saya mau bertanya pak mengenai tadi strategi buddha yang pertama kualitas ya disitu disajikan bahwa 90% sikap dan 10% itu pengetahuan nah padahal kita mengetahui sikap baik dan buruk pun itu dari segi pengetahuan melalui baca buku ataupun melalui bersekolah bagaimana kok disajikan 90% kok sikap 10% itu hanya pengetahuan sedangkan kita mengetahui sikap baik dan buruk itu juga dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari bagaimana penjelasannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik tiga penanya mungkin G ada satu lagi nanti bisa kita tambah lagi pertanyaannya barangkali dari adik-adik atau semua peserta bisa bertanya terkait dengan budaya akademik islam dan apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Mujib sudah ya Ustadz sementara dua dulu tadi pertama dari Mbak Dina di Uni Sula itu ada mahasiswa yang mungkin beragama lain bagaimana aturannya dan bagaimana menyikapinya terkait dengan budaya akademik islami yang ada Mbak Dina sudah cukup ya dua ya Bismillahirrahmanirrahim ada dua pertanyaan ini pertanyaannya dua-duanya itu menunjukkan memang generasi khaira umah jadi belum apa-apa sudah generasi khaira umah belum masuk ke Uni Sula sudah sangat kritis dan sangat cerdas sekali saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan pertama karena itu kebijakan kebijakan yang bisa menjawab itu tentu adalah Pak Wi sebagai kepala budaya apakah sudah diatur itu saya belum mengetahui detailnya atau nanti di sisi misalnya Pak Wi R ya jadi kalau saya menjawab saya tidak dalam kapasitas sebagai apa namanya pemimpin yang enggak mungkin tahu kebijakan yang ini harus bagaimana gitu-gitu jadi pada level pimpinan Pak Rektor Pak W R Pak Kepala LKPI Pak Budai itu Pak Kepala Budai ini yang bisa menjawab seperti apa untuk mahasiswa-mahasiswa luar negeri nah yang kedua tentang sebenarnya memang tadi saya tidak menjelaskan juga ini tadi saya tentang kualitas ya kompetitiveness sebenarnya memang ini tidak bisa dihitung matematis persen dalam arti kuantitatif ya jumlah segini dibanding segini saya ditulis kualitas kompetitiveness 90 sikap dan 10 persen itu sebenarnya ingin mengajak adik-adik itu berpikir bahwa pada hakikatnya betul tadi semua lahir dari ilmu pengetahuan jadi semua lahir dari ilmu pengetahuan tindakan kita itu lahir dari ilmu pengetahuan gitu ya jadi contoh ini saya ditanya kenapa seseorang itu tidak mau kalau disuruh terjun dari lantai 10 karena pengetahuan dia keyakinan dia dari pengetahuan dia atau pengetahuan yang didapat dari pengalaman-pengalaman orang lain tubuh manusia itu tidak kuat untuk dihempaskan ke bumi dengan hukum gravitasi ya kan 10 ketinggian apa namanya 10 lantai gitu pasti wah bahaya gitu maka kalau dipaksa-paksa untuk jatuh enggak mau dia nah tindakan itu itu tindakan lahir dari ilmu pengetahuan sekarang dibalik kalau di dalam pesantren itu apa al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin sebenarnya maksudnya itu jadi semua yang kita tahu apapun itu nothing tidak ada artinya kalau kau tidak punya sikap dari pengetahuan yang kamu miliki jadi contohnya begini nih sekarang saya mau tanya ada orang kalau melihat orang itu kaya hormat enggak orang melihat orang kaya hormat kan hormat sekarang kalau saya tanya ternyata orang kaya itu itu apa namanya suka jelek-jelekin orang orang kaya itu selalu ngeremehin orang miskin dan selalu mempermalukan orang miskin kira-kira Anda menjadi hormat sama orang itu enggak maka nilai kekayaan menjadi tidak ada artinya dengan sikap dia sekarang kita balik ada orang saya enggak tahu ada presiden saya enggak perlu sebut nama orang presiden ini konyol bukan Indonesia yang jelas bukan Indonesia yang sekarang di demo terus yang rame di adidaya jadi lucu-lucuan hari ini ngomong apa besok ngomong apa kira-kira orang hormat enggak dengan presiden itu sudah level kedudukan yang sangat tinggi tapi sikapnya sebagai seorang presiden di negara yang besar itu kok konyol hari ini ngomong apa besok ngomong apa terus sukanya isu yang enggak jelas enggak jelas begitu maka orang kemudian tidak naruh simpati sama dia berarti kedudukan jabatannya menjadi nothing karena karena sikapnya tidak bagus sama juga saya saya tanya kepada adik tadi ada orang yang Anda kenal sangat alim ya kan bahkan dia seorang profesor begitu amit-amit sekarang kalau kita karena kita ngomong budaya akademik islam tiba-tiba profesor itu mengumumkan kalau dia sukanya frisek kalau dia kemudian apalagi dia menjadi kemudian laki-laki sama laki-laki gitu homo gitu misalnya kira-kira orang hormat enggak sama profesor itu maka disitulah yang saya maksud disitu tidak ada artinya ilmu pengetahuan Anda tidak ada artinya jabatan Anda tidak ada artinya apa namanya kekayaan Anda di mata orang lain kalau sikap Anda tidak mencerminkan sebagai seorang yang berahlak mulia nah ini menjadi penting kita di sebuah lembaga pendudukan itu bukan hanya aktivitas mentransfer ilmu tetapi aktivitas untuk membersihkan jiwa kita hati kita jadi mengolah rasa kita maka perlulah yang namanya tadi pembudayaan itu itu penting untuk menyiapkan apa ketika pada saatnya nanti Anda sudah menjadi pemimpin Anda sudah punya karakter yang kuat karakter yang bersumber dari ajaran-ajaran agama Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Rasulullah sehingga Anda menjadi istimewa dan punya kontribusi untuk umat daripada Anda tadi pinter yang saya katakan pinter tidak punya karakter kuat sikapnya jelek maka kita ngasih ilmu kepada Anda seperti saya ngasih pedang kepada penyamun itulah maksud saya dengan 90% dalam hidup kita ternyata lebih banyak ditentukan oleh cara kita bersikap karakter kita bukan karena jabatan kita bukan karena ilmu kita juga bukan karena kekayaan kita saya kira itu ini Mbak Dina tadi tentang Mbak Sika tentang sikap 90% dan 10% nya adalah pengetahuan tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Mujib jadi lebih tajam namanya sikap daripada ilmu tidak ada nilainya ilmu kekayaan kepintaran dan sebagainya kalau sikapnya tidak mencerminkan berakhlak mulia kemudian tadi pertanyaan nomor satu untuk Mbak Dina kalau di Uni Sula apakah ada mahasiswa yang non-Islam kemudian bagaimana terkait dengan akademik budaya akademiknya jadi selama saya disini di Uni Sula ada memang ada jadi memang disini asasnya adalah asas saling menyayangi seperti tadi yang Ustadz Mujib sampaikan jadi kita saling menyayangi saling menghormati tidak masalah yang penting saling menghormati jadi ada disini yang tidak memakai jilbab ya karena tidak tidak agama Islam begitu tapi hanya sementara dan juga ada yang menyesuaikan ya alangkah lebih baiknya yang mungkin non-Islam kalau kemarin ada tapi kalau yang terbaru ini kami kurang tahu kalau dulu ada mahasiswa non-Islam itu menyesuaikan dengan Uni Sula ya jadi mereka juga memakai jilbab ya dan saling menghormati ya jadi itu yang bisa kita kita sampaikan asas Islam dengan asas kasih sayang saling menghormati saling menghargai begitu mungkin Mbak Dina ini sudah karena waktu sudah jam 9 mungkin dari saya selaku moderator nanti untuk penguatan nilai-nilai budaya akademik Islam atau budaya akan ada sesi-sesi yang sangat panjang ada sesi penguatan karakter dan sebagainya pelatih-pelatih nanti insyaallah akan ada makanya silakan untuk berkunjung ke aplikasinya ya karena informasi nanti ada di seluruh aplikasi by smartphone terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Ahmad Mujib dan Bapak Wigio Susanto pemateri selanjutnya oleh Saudara Aurum Rizkyanto Fauzi SE dengan tema sejarah gerakan kepemudaan yang akan dimoderatori oleh Saudara Raffi selanjutnya kami serahkan acara kepada Saudara Raffi ya terima kasih kepada MC telah memberikan waktunya kepada saya acara selanjutnya yaitu adalah materi sesi kedua izinkan saya memperkenalkan diri dulu disini saya Muhammad Raffi sebagai moderator untuk sesi kedua ini disini telah hadir seseorang yang sangat spesial yang akan menyampaikan materi yang juga bisa diperhatikan oleh teman-teman sekalian saya akan membacakan CV pemateri kedua beliau adalah Mas Aurum Rizkyanto Fauzi pengalaman organisasi beliau yaitu anggota himpunan mahasiswa jurusan tahun 2014 sampai 2015 anggota bedan eksekutif mahasiswa tahun 2015 sampai 2016 ketiga ketua bedan semi otonom basket tahun 2015 sampai 2016 yang keempat ketua UKM basket tahun 2016 sampai 2017 yang kelima ketua BEM ekonomi tahun 2016 sampai 2017 selanjutnya yaitu ketua pekan ta'aruf tahun 2016 dan juga presiden BEM PT Uni Sola tahun 2017 sampai 2018 dan juga beliau masuk ke dalam konsol ombudsman RI tahun 2018 selanjutnya yaitu enumerator ombudsman RI tahun 2018 dan juga koordinator BEM Semarang Raya tahun 2018 sampai 2019 yang terakhir yaitu ketua ikatan alumni SMA Negeri 3 Selawi tahun 2019 sampai 2024 itu CV singkat dari beliau selanjutnya Mas Aurum akan menyampaikan materi tentang sejarah gerakan kepemudaan mohon teman-teman semua bisa diperhatikan ya karena ini sangat penting kita sebagai mahasiswa harus tahu bagaimana sejarah kepemudaan itu baik waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Aurum silahkan Mas terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita untuk memberikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adikku semua saya juga mengapresiasi BMPT periode saat ini berjuang keras membantu berselenggaranya acara bekarta Aruf 2020 saya doakan apa yang kalian lakukan ada yang lakukan menjadi berkah dengan manfaat untuk semuanya berbicara mengenai pergerakan kepemudaan itu sudah ada dari sejak sebelum kemerdekaan pemuda itu menjadi tulang bunggung yang mengawal kemerdekaan Indonesia jadi dulu sebelum Indonesia merdeka itu peran pemuda itu sangatlah penting bagaimana ketika dulu itu golongan pemuda itu mendesak golongan tua agar terjadilah kemerdekaan pada saat itu tanpa adanya kekuatan pemuda mungkin kemerdekaan Indonesia itu tidak akan terjadi disini Mas Aurum juga ingin berbicara yang ringan-ringan saja agar mudah dipahami oleh adik-adik tentunya pergerakan kepemudaan itu dari era ke era itu pasti mempunyai ciri khas yang berbeda kalau pemuda dulu itu bergerak berjuang bagaimana caranya membantu agar bangsa ini berdekaan kemudian pergerakan yang saat itu yang kita kenal dengan pergerakan mahasiswa tahun 98 itu bagaimana kita pemuda mahasiswa waktu itu bergerak untuk mempredisi suatu resim yang mana dianggap waktu itu kurang untuk pergerakan Indonesia karena saat itu begitu lamanya resim menguasai Indonesia sehingga teman-teman mahasiswa bergerak kemudian turun waktu itu Presiden Suwarto di era saat ini era minyal teman-teman mahasiswa teman-teman pemuda dituntut bagaimana bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa negara jadi saat ini kita sudah satu bahasa bangsa negara itu cita-cita yang dulu dikenorakan oleh tokotok kita lalu bagaimana kita saat ini ada diku semua pemuda-pemuda saat ini itu meneruskan cita-cita itu dengan cara memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa Indonesia itu dengan apa dengan prestasi-prestasi yang bisa berikan ada diberikan untuk masyarakat sekitar untuk daerah kalian maupun untuk bangsa kita ini banyak sebenarnya potensi-potensi pemuda yang bisa dimanfaatkan ataupun bisa kita gaungkan agar Indonesia ini bisa menjadi lebih terkenal di kancar internasional atlet-atlet kita contohnya itu banyak sekali sudah berkiprah di dunia internasional lalu bagaimana yang pertama kontribusi kita saat ini yaitu apa jangan lupa dengan semangat juang yang telah kita keluargan yang telah para pendahulu kita keluargan itu harus kita teruskan budaya-budaya yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita pelaruhi kita jangan sampai hilang istiadat itu tetap harus kita keluargan sopan santun budaya itu jangan sampai hilang apalagi dengan enak sekarang ini dengan manjunya teknologi kita cenderung kita cenderung itu untuk apa ya hidup ya cibuk dengan usaha-usaha sendiri ruang-ruang diskusi ruang-ruang silat ruang ini itu seakan budaya untuk saat ini kita lebih dipentingkan dengan gadget dengan game-game boleh lah kita bermain dengan game-game itu boleh tapi jangan sampai itu merupakan pendidikan teman-teman pendidikan adik-adik jangan merupakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di para pendahulu kita itu dulu untuk sekolah HAC itu sulit terbatas hanya golongan-golongan tertentu yang bisa sekolah makanya adik-adik sekarang bersyukur padahal sekarang ini untuk mendapatkan pendidikan itu mudah dimanfaatkan dengan baik berikanlah kontribusi yang nyata untuk masyarakat kampus terus aktif di organisasi karena itu penting itu penting bagaimana membentuk karakter organisasi apapun itu semua baik masuklah di organisasi organisasi kampus disitulah nanti karakter adik-adik terbentuk jadi ketika kalian nanti sudah keluar dari kampus kalian sudah siap untuk di masyarakat ataupun untuk bekerja di suatu perusahaan instansi maupun dimanapun kalian sudah siap jadi sudah terbiasa terbentuk tidak biasa berdinamika itu semua dari organisasi pergerakan-pergerakan kampus saya bercerita dulu sebelum masuk kuliah ketika di SMA SMP saya tidak mengenal itu yang namanya organisasi dan sebagainya tetapi ketika masuk di dalam lingkup kuliah kemudian saya baru sadar betul betapa pentingnya organisasi jadi saya berharap betul pada adik-adik semua masa baru masuklah di dalam organisasi apa penduduk aktiflah di kampus jangan hanya sekedar untuk kuliah pulang itu bermain jangan itu bersama-sama saja karena Indonesia itu butuh pemuda-pemuda yang berkarakter karena pintar karena pintar saja itu tanpa karakter cuma bagi saya makanya organisasi itu nanti adik-adik bergemu dengan banyak orang dengan masyarakat disitu mulai ada itu pengalaman-pengalaman masyarakat itu seperti jadi waktu Mas Aurum dulu SMA pun ya saya antipati dengan organisasi dan sebagainya saya menyesal itu saya baru sadar ketika kuliah betapa pentingnya organisasi jadi sampai waktu itu Mas Aurum ya tapi jangan ditiru ini ya saya lulus 5 tahun waktu itu sebenarnya bisa lulus cepat 4 tahun 3-3 tahun tapi saya lebih memilih untuk aktif organisasi mematangkan ilmu organisasi sampai desiden Semarang waktu itu koordinator Dem Semarang sama Uwi Sula ya itu harapannya bisa diteruskan oleh adek-adek semangat perjuangannya kalau dulu mungkin kita pergerakan pergerakan mahasiswanya tahun 98 itu demo dan sebagainya ya kita boleh saja untuk saat ini teman-teman mahasiswa boleh menggerakkan untuk demo dan sebagainya tapi dulu kalau Mas Aurum menjendrung ke diplomasi dulu kita pendekatan secara musyawarah misal di suatu daerah kita mediasi dulu dengan masyarakat yang ada di sekitaran situ kemudian baru masuk ke pemerintahannya kita tutup bersama kita pencatat masalah itu benar-benar keren ketika mahasiswa bisa mendampingi masalah yang ada di masyarakat dan kemudian itu selesai karena didampingi oleh adek-adek teman-teman mahasiswa itu luar biasa sekali manfaatannya masyarakat para banyak masyarakat adek-adek juga bisa berpikir seperti ini jadi tidak melulu adek-adek itu ada di dalam kelas tapi berikanlah kontribusi yang nyata masyarakat untuk bangsa dan juga untuk negara ketika kalian luar pun memberikan manfaat kepada masyarakat dengan sendirinya nama unisulah itu akan baik di mata masyarakat dimanapun saya titip itu jadi betapa pentingnya pergerakan-pergerakan yang ada di kampus jadi aktiflah di organisasi memang itu tadi yang masyarakat sebutkan pergerakan dari dulu sampai sekarang itu mengalami fase-fase yang berbeda dulu kemudian bergerak untuk bisa memerdekakan bangsa sampai beralih sampai dengan insiden 98 dan kemudian sekarang saya harap adek-adek bisa memberikan secara nyata sumbangsi yang bisa memberikan jadi kuliah itu terasanya mungkin ketika awal-awal adek masuk itu lama tapi enggak kerasa itu 4 tahun 3 setengah tahun itu waktu yang cepat akan sia-sia ketika adek-adek semua itu hanya duduk di dalam kelas saja networking kalian juga terbatas sedangkan ketika di organisasi adek-adek itu bisa bertemu dengan siapapun bahkan dengan presiden pun pengalaman masa hurung dulu itu bertemu dengan menteri dengan orang-orang istana dengan pejabat-pejabat negara itu akan mudah diakses ketika masih ada label mahasiswa karena masa itu identik dengan idealismenya dan tidak ada kepentingan selain kepentingan untuk masyarakat jadi kita mudah masuk kemanapun makanya manfaatkan itu untuk di jaring adek-adek ke depan masih mahasiswa aktif pada organisasi dan perbanyak selat rohmi dengan siapapun jangan menutup sumber-sumber ilmu belajarlah dengan siapapun jadikanlah adek-adek ini menjadi kelas yang kosong siap menerima ilmu dari siapapun jadi ketika bertemu dengan orang baru dengan siapapun jadikanlah diri kita menjadi kelas yang kosong terimalah ilmu dari siapapun jangan sok keminter jadi nanti adek-adek semua mendapat ilmu yang banyak dari siapapun dulu ketika memang mas gak masuk ke organisasi mungkin mas gak bisa bertemu dengan para penjabat-penjabat negara waktu itu pun masuk ke ruangan itu hal yang biasa masuk ke ruangan dan berjabat-perjabat bertemu hal yang biasa dan justru ketika kita ada kemudian akses itu kita bisa memberikan menyampaikan aspirasi dan itu malah didengar langsung jadi kan pergerakan-pergerakan tidak hanya harus dalam bentuk demo tapi dengan usiawara dengan kita diplomasi itu juga lebih mengena jadi ketika dengan pejabat-pejabat Mas Aurum waktu dulu bertemu itu saya sampaikan juga langsung permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya begini-begini-begini oh malah langsung didengar oleh yang bersangkutan yang memimpin jadi harapan Mas Aurum seperti itu ini mumpung masih masyarakat baru ya harapan adek-adek ini mulai dibentuk dari sekarang akan ada juga nih senior-senior yang di Uni Selayang masih aktif saat ini minta lah dibimbing oleh kakak-kakak yang ada di sana semua jadi tidak menutup kemungkinan ya ada-ada yang sibuk misalnya kemuliaan itu kan sibuk jauh kuliahnya tapi bisa lagi bagi waktunya untuk berorganisasi jadi manfaat betul itu organisasi meskipun banyak yang bilang tidak ada manfaatnya nih organisasi buang-buang waktu buang-buang tenaga buang-buang pikiran buang-buang uang dan sebagainya ya memang tetapi di balik semua itu akan ada manfaatnya Allah tidak akan Allah tidak akan melihat begitu saja sudah jelas kan manjada siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan yang dulu ketika saya punya cita-cita ketika mahasiswa saya pengen ada menteri yang datang saya pengen ada ini yang datang bagaimana caranya saya berjuang saya ingin mental ada itu juga terutup dari sekarang ketika Anda punya cita-cita punya keinginan kejarlah itu bagaimana caranya meskipun sakit meskipun perih itu tidak apa-apa sakit dalam berjuang itu hal yang biasa akan lebih sakit ketika adik-adik itu hanya berdiam diri kemudian melihat teman-teman kita saudara-saudara kita itu sudah jalan jauh meninggalkan kita jadi prihatin dulu belajar berorganisasi Insya Allah akan ada di tuai nanti setelah ada di lulus dari kampus nah gitu nah ini hukum masih masa baru mulailah dilatih mulailah masuk ruang-ruang organisasi banyak sekali akan ada di dapat leadership-nya public speaking-nya networking-nya adik-adik akan dapat semua jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja akan mulai dimanapun ketika adik-adik akan menjadi perusaha terjadi instansi di perusahaan pasti akan ditanya pertama adalah bagaimana kehidupan adik-adik saat di kampus punya pengalaman apa di organisasi memberikan kontribusi apa untuk kampus itu yang Mas Aurum alami ketika lulus dari kampus banyak bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat di sana tanpa adanya pengalaman di organisasi mungkin masih tidak bisa menyesuaikan dengan orang-orang itu karena di organisasi kita kita dituntut bekerja tanpa ada imbaran apa dari situ terbentuklah mental kita karakter kita untuk bekerja keras jadi untuk fase-fase sekarang gerakan-gerakan pemuda itu isilah dengan hal-hal yang positif turunlah ke masyarakat berikanlah pendampingan kepada masyarakat berikan apapun yang kiranya ada masalah apapun di masyarakat tanpulah itu kedampingi mereka insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang teman-teman dapatkan adik-adik dapatkan dulu ya Bung Karno juga pernah menyampaikan dengan 10 pemuda bisa mengusahkan dunia apalagi ini ada adik-adik insya Allah yang bergabung di insya ini ada 800-an masyarakat baru 2000-3000 itu lebih dari 10 muda dunia itu bukan lagi terguncang tapi terguncang-guncang oleh adik-adik semua karena semangat pemuda itu mengalahkan dari semangat semangat yang lainnya kalau yang muda itu punya idealisme punya semangat kemanfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya jadi untuk pergerakan-pergerakan harus aktif diskusinya mengkritisi itu boleh tidak apa-apa tetapi sampaikanlah dengan santun dengan bijak-jangan sampai menghilangkan marwah kita sebagai bangsa yang santun boleh sampaikan dengan siapapun ketika ada memang nanti ada adik-adik menghadap ketika ada yang melenceng di pemerintahan ataupun dimanapun ada yang melihat itu sampaikan dengan baik jadi karakter Uni Sulayah pun tidak hilang sebagai kampus Islam disampaikan dengan adik-adik yang baik saya berharap itu adik-adik bisa mampu menjaga nama baik Uni Sulayah dari sekarang jadi nanti ketika ada adik lulus pun nama Uni Sulayah akan selalu yaitu alumni dari Uni Sulayah yaitu lulusan dari Uni Sulayah ternyata memang baik jadi memang Uni Sulayah akan membentuk wasiswa yang berakhir karima nah hormati Bapak Ibu dosen karena tanpa mereka pun adik-adik tidak bisa mendapatkan ilmu tidak bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan ya bukan Mas Aurum sampai sekarang pun dengan Bapak Ibu dosen dengan Bapak Ibu guru begitu menghormati karena saya betul saya sadari betul mengapa beliau-beliau semua saya tidak bisa sampai sekarang ya jadi belajarlah dengan baik dengan giat Bapak Ibu adik-adik itu sudah memperjuangkan agar adik-adik bisa kuliah maka manfaatkanlah itu dengan baik ya tak lupa aktiflah di organisasi karena itu poin penunjang untuk adik-adik ya saya ingat betul waktu awal kuliah Bapak Mas Aurum Bapak saya itu bilang saya hanya minta kamu kuasai 30% saja ilmu kuliahmu ya selanjutnya 70% kamu kembangkan ilmu komunikasi masyarakat ilmu programisasi di luar kampus itu karena nanti yang akan dipakai ketika lulus ya itu tadi ilmu yang kalian dapatkan pelajaran di dalam kampus itu hanya beberapa persen saja yang dipakai di dalam kehidupan sungguhnya nanti makanya mas benar-benar betul mulai dari sekarang di bubuk-bibu jadi ketika adik-adik lulus itu sudah siap ya untuk bertarung dimanapun ya karena mas pengen tunisula itu ya adik-adik mas itu senor-senor mas sukses semua dimanapun sehingga nanti kita bisa bertemu dalam satu wadah sebagai alamat teriak sama kunisulat sampai jam berapa? jam 10 untuk materi sampai jam 10 sampai jam 10 ya mungkin barangkali ada ada juga yang mau ada pertanyaan bisa disampaikan mas tidak apa-apa kita diskusi kita sharing buka sesi diskusi saja ya mas bisa kita mulai sesi diskusi bagi kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya adik-adik kalau ada yang mau bertanya silahkan silahkan mengangkat tangan silahkan bisa langsung bertanya selamat menikmati sebelumnya perkenalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi nama saya Muhammad saya mahasiswa baru dari fakultas ekonomi jurusan manajemen pada kesempatan kali ini saya mau bertanya di SMA sebelumnya saya sempat tergabung dalam organisasi OSIS yang jadi saya suka kalau misalkan harus bergabung ke organisasi saya suka dan tertarik cuman yang jadi permasalahan paling utama itu tentang manajemen wabarakatuh apalagi ketika kita sudah masuk ke dunia perkuliahan ini nanti pastikan lebih sibuk kita punya pergian campingan seterus habis itu kuliah yang harus dilaksanakan dan ditambah lagi ketika kita harus bergabung harus bergabung di sebuah organisasi di kuliah pertanyaan saya bagaimana caru manajemen waktu biar semuanya itu tetap rapi dan tidak berat terima kasih apalagi adik-adik masyarakat baru itu kan kuliahnya di awal-awal masih banyak jadi tidak menutup kemungkinan itu adik-adik masyarakat baru tidak bisa mengikuti organisasi jadi memanajemen waktunya itu kita lihat jadwal satu minggu mata kuliah kita itu ada berapa yang namanya organisasi kan itu ada tim jadi ketika memang ada agenda kita tidak bisa bergabung kita bisa ikut kita izin di handle oleh teman-teman yang lain ketika memang kita tidak ada kuliah masuklah organisasi jadi yang namanya organisasi itu tidak takut ketika memang kita memang ada kuliah kita prioritaskan kuliah ketika memang kita ada kuliah kita bergabung dengan teman-teman organisasi makanya seorang sampaikan dari awal ya masuk organisasi memang butuh waktu yang lebih tambahannya jadi teman-teman adik-adik itu harus siap sampai adik-adik harus siap mengurangi jam mainnya mengurangi jam titulnya tetapi insyaallah dengan adik-adik sudah mulai itu tidak akan sia-sia memang awalnya kaget seperti Mas Aurum SMP SMA tidak pernah itu mengikuti organisasi dan sebagainya setelah masuk di kuliah ikut organisasi itu terasa sekali terasa sekalinya kok saya sampai sekali dan sebagainya tetapi mulai perlahan itu bisa menyesuaikan dengan sendirinya akan tidur di kampus itu ya sering lah tetapi ketika kita sudah terbiasa itu akan dengan sendirinya bisa menyesuaikan apalagi ketika adik-adik itu yang sambil bisnis sambil bekerja itu malah bagus ketika adik-adik punya bisnis apa bisa lewat organisasi itu kita bisa ikut memasangkan dengan networking yang ada ketika bekerja sebagai apa di suatu usiasi memang itu yang logis karena kita terlihat waktu tapi itu tidak apa-apa tidak untuk kita untuk bisa berorganisasi yang penting bagaimana kita bisa mengatur itu yang penting siap capai kalau kepatan Jawa itu bilang tidak ada kesuksesan yang datang dengan sendirinya tetapi kesuksesan itu butuh pengorbanan baik dari waktu finansial maupun pikiran jadi mas berharap betul sesibuk sibuk apapun bagi waktulah dengan baik lihat jadwal kuliahnya kalau mas orang itu buat schedule ada buku catatan kecil itu jadi pengingat kita kita kuliah hari ini apa saja terus agenda organisasi itu hari apa jam berapa ada kumpul itu ditulis semua ketika memang ada kuliah ada pentingan kuliah dulu pentingan kuliah dulu setelah selesai kuliah bergabung dengan teman-teman diorganisasi seperti itu mas sudah terjawab mas tadi untuk pertanyaan kedua silahkan kalau ada yang mau bertanya dengan mas siapa ini silahkan langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ahmad Nurholis dari Fakultas Teknologi Industri Kak saya mau bertanya sebelumnya saya di SMA itu juga aktif di organisasi kayak Pramuka terus kayak Rohani Islam nah kan kalau di SMA masih lingkup di daerah masih kayak kecil organisasi belum terlalu lebar seperti di kampus nah saya itu sering membaca berita dari internet itu kayak ada organisasi-organisasi di luar ya khususnya di perguruan tinggi ya Kak itu-itu yang gimana dibilang negatif nggak negatif kayak kurang positif gitu loh Kak kayak dia sifatnya merugikan atau menyesatkan mahasiswa gitu saya takutnya nanti kalau terjun di organisasi yang sembarangan ya Kak itu takutnya ya itu Kak itu gimana cara memilah organisasi yang baik ya sekian dari saya Kak Wassalamualaikum Wassalamualaikum Mas Aurum silahkan dijawab tentang pertanyaannya semua organisasi itu baik tergantung SDM yang ada di dalamnya makanya karakter itu penting juga dari sekarang mulai kita latih yang penting apa tidak melenceng dari dasar-dasar negara Indonesia apa Pancasila kita anu itu organisasi yang berdasarkan dengan Pancasila itu meskipun banyak sekali organisasi yang ada di Indonesia ada organisasi Islam organisasi yang muslim juga ada tetapi adanya juga bisa memfilter itu filternya dengan apa masuk tidak dengan nurani kita kita lihat oh kiranya organisasi itu kok arahnya lebih pada hal-hal yang merugikan ya itu kita sudah mulai tinggalkan itu jadi organisasi itu semua baik tapi bagaimana di dalam SDM-nya itu bisa saya tidak mengarah untuk suatu kebermanfaatan makanya saya berpesan kepada adik-adik yang calon pemimpin nanti ke depan pemimpin dimanapun ya ada organisasi bahwalah organisasi ini menjadi suatu organisasi yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun kepada masyarakat kepada organisasinya sendiri seperti itu entah organisasi apapun itu yang yang melenceng dan sebagainya itu bukan organisasinya tapi orang yang di dalamnya yang ngelewengkan itu sendiri di Indonesia sendiri ya banyak sekali organisasi-organisasi apalagi dengan organisasi kepemudaan dulu banyak sekali ada HMI ada GMNI ada PMI ada KAMI ada PMKRI ada IPPNU Katernuda Mawadiyah YMM banyak sekali ada boleh masuk semuanya dimanapun yang menurut hati nurani ada dimasuk tetapi ingat tetap harus ada filter-filter ketika memang ada doktrin-doktrin ada arahan-arahan yang kiranya itu merupikan negara merupikan masyarakat merupikan diri sendiri ada ada harus bisa merupakan boleh masuk dimanapun tetapi benteng kita apalagi kita sebagai muslim yang tahu kita harus membuat minus ketika itu merugikan agama merugikan masyarakat kita harus tinggalkan jadi harus pinter menyaring itu mungkin terik bahkan dari sekarang itu ada DDSMA hanya masyarakat itu sudah mulai masyarakat bagaimana bisa masuk ke organisasi dan juga harus bisa filter menyaring mana yang baik mana yang tidak masyarakat juga berharap adik-adik itu bisa lebih bisa lebih bisa menyaring itu semua karena di organisasi memang kita bertemu dengan banyak orang bertemu dengan banyak karakter itu harus bisa kita pilih dengan baik lalu untuk masuk ke organisasi harus tahu dari disimisi organisasi itu sendiri itu apa tujuannya apa ketika tujuannya itu dari awal baik ikutilah yang pengkateran itu sampai ada paham betul bagaimana organisasi yang sesungguhnya diranah mahasiswa itu sendiri begitu mas baik mas yang penting intinya sesuai hati norani ya mas dan juga harus saling apa ya me-filter juga antara diri sendiri ketika ini memang oh ini ada yang tidak baik kita harus ya ingatkan kalau bisa kalau memang tidak bisa diingatkan ya kita sudah lah baik seperti itu ya pertanyaan tadi terus sudah terjawab selanjutnya ada yang bertanya lagi mas ini Agnesia Berliana Oktaviani silahkan silahkan langsung bertanya saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Agnesia Berliana Oktaviani dari Fakultas Teknik Panologi jadi saya gini Kak tadi kan Kakaknya cerita kalau pernah mengikuti banyak organisasi selama masa perkuliahan yang mau saya tanyakan yaitu selama Kakak kuliah dan berorganisasi itu hal terberat apa yang Kakak alami dan bagaimana kakak cara menyikapi hal tersebut sekian terima kasih ya baik Mas Aurum silahkan dijawab mas putus-putus tadi apa mas tadi pertanyaannya yaitu hal terberat yang pernah Mas Aurum diorganisasi dan bagaimana cara menyikapinya seperti itu mas silahkan terima kasih hal yang terberat memang yang pertama ya itu membagi waktu karena ya kita mesti jarang hidup jarang istirahat tapi itu bukanlah suatu halangan jadi bagaimana Mas Aurum menyikapinya ya ketika memang ada waktu senggang kita gunakan untuk istirahat ya kita gunakan untuk istirahat kemudian ketika sudah tidak cukup kita mulai beraktivitas lagi terus apa hambatan-hambatan itu ya pasti banyak pasti ada tapi kita di dalam organisasi kan juga punya tim punya SDM kita bagi itu agar masalah-masalah kita itu menjadi dirinya kalau sering menceritakan kepada anggota kepada teman-teman gunanya untuk apa untuk meringankan beban-beban yang mas rasakan dan kita perlu sampaikan kepada anggota kita jadi mas merasa oh beban-beban saya sudah mulai terkurangi dengan teman-teman juga bukas pemimpin apalagi itu berat sebenarnya bagaimana kita harus bisa berjuang tanpa mengeluh dihadapan oleh anggota semuanya jadi waktu itu pernah satu kata yang masih ingat dari budekan ekonomi Bolivia waktu itu ketika mas sedang berjuang di kementerian keuangan waktu itu dan juga mengundang ketua OJK pamuleman hadad yang saat ini jadi ruta besar Swiss waktu itu mas orang berjuang ke Jakarta itu hampir tiga bulan pantang menyerah pantang menyerah tiga bulan ke sana bolak-balik bolak-balik Alhamdulillah bertemulah dengan pamuleman hadad saat itu yang saat ini menjadi ruta besar Swiss ketika ditanya kenapa kamu ke sini saya jawab saya ingin Bapak hadir di Uni Sula kenapa Bapak harus datang ke Uni Sula saya terangkan karena saya ingin Bapak memberikan ilmunya di Uni Sula dan juga di Semarang Jawa Tengah waktu itu prosesnya begitu lama jadi hal terberat itu bagaimana kita konsisten dalam berjuang itu jadi ketika ada suatu halang rintang kita jangan langsung kemudian menyerah tapi kita hadapi kita hadapi dengan penuh perhitungan dan tak lepas dari berdoa waktu itu pulak-balik di Jakarta acara itu tadinya bulan September kemudian bergeser jadi di bulan Januari karena mas harus melobis sana-siri harus berjuang ke Jakarta akhirnya Alhamdulillah bisa terrealisasi waktu itu Pak Mulyaman Hadad Ketua Dewan Komisioner Otoritas Desa Keuangan hadir di Uni Sula dan itu ketika mas baru jabat di PEM Ekonomi saat itu kemudian mas dikenalkan waktu masuk di kantor OJK karena mas berjuang sama kemari mas diperkenalkan dikenalkan dengan seluruh staff yang ada di kantor OJK nah perkenalkan ini Aurum dari Uni Sula dikenalkan sama staff-staffnya semua dari sekretarisnya staff-ahlinya dikenalkan semua Alhamdulillah waktu itu akhirnya datang di Uni Sula padahal waktu itu undangan yang masuk ada sekitar 56 kampus tetapi beliau memilih hadir di Uni Sula saat itu jadi berjuanglah jadi jangan menyerah hal yang paling sulit itu kita melawan diri sendiri ketika kita tidak ada masalah kita mampu tidak untuk menyelesaikan itu berjuang itu dengan penuh rasa Alhamdulillah bangga beliau bisa hadir waktu itu juga Fusri Mulyani sudah konfirmasi hadir tapi ada undangan dari presiden digantikan oleh faktur menteri Pak Marjasmo itu merupakan sesuatu yang bagi mas pengganti lelah pengganti lelah pengganti capi itu beliau-beliau itu bisa hadir tiga bulan mas konsisten berjuang ke Jakarta menghabiskan uang tidur di masjid tidur dimanapun itu berjuang hanya untuk bisa mendatangkan beliau mas pengen semangat ini diteruskan oleh adik-adik jadi jangan pantang kita menghadapi masalah apapun program-program kerja nantinya harus tetap diselesaikan dengan sebaik mungkin jadi waktu itu sempat geger kenapa bisa hadir di Uni Sula kenapa bisa hadir di Semarang mas jawab cuma kebetulan padahal waktu itu mas berjuangnya usah payah usah payah tiga bulan bolak balik ke Jakarta Alhamdulillah akhirnya belum jadi dengan lebih memilih di Uni Sula dan mengapaikan ataupun menggantikan dari 56 lebih waktu perundangan dan pada hari ini juga waktu itu sepertinya beliau diundang di UKSW tetapi beliau lebih memilih di Uni Sula jadi seperti itu ketika hal yang paling berat di organisasi adalah apa ya kita mampu tidak konsisten dalam berjuang kita punya tujuan untuk organisasi kita punya tujuan ini harus diselesaikan bagaimanapun caranya bagaimanapun kondisinya kita harus fight harus berani mengambil resiko itu bahkan waktu itu Budekan bilang jangan tunjukkan kesedihanmu jangan tunjukkan rasa sakitmu dihadapan ambel tamu cukup kamu yang tahu saja jadi nanti itu yang perlu adik-adik tahu ketika nanti menjadi pemimpin jangan pernah tunjukkan kesedihanmu adik-adik rasa rela adik-adik jangan pernah tunjukkan dihadapan kalian tunjukkanlah semangatnya diri perjuangan yang tidak pernah pandang itu baik sangat inspiratif sekali ini kisahnya Mas Aurum yang terpenting itu tetap pantang menyerah ya Mas iya pantang menyerah dengan langsung mudah putus asa awalnya saya ditolak ditolak mau apa kesini saya maju terus saya maju terus tiga bulan pulang balik ke Jakarta Alhamdulillah itu menuai hasil saya ingin ini itu ada di teman-teman adik-adik selanjutnya ini misulah semangat pantang menyerangnya itu maju terus insolah dan jalan orang tidak akan menutup itu nah itu kisah nyata dari Mas Aurum bisa dijadikan teladan sama adik-adik semua ini kalau nanti masuk organisasi masih ada pertanyaan lagi ini Mas ada yang mau bertanya ini dari Ibn Sina kelompok Ibn Sina Miftahul Hude silahkan bertanya langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum 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 perkenalkan nama saya Miftahul Hude dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi dan dari kelompok 112 Ibn Sina saya mau bertanya Unisula adalah universitas yang mencetak kader-kader generasi Khairouma berbicara masalah organisasi apabila terdapat sebuah organisasi yang memiliki SDM yang kurang baik sebagai generasi Khairouma kita ingin masuk organisasi tersebut dan dengan tujuan ingin mengubah organisasi yang sebelumnya kurang baik tersebut agar menjadi organisasi dengan SDM yang baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain yang saya tanyakan adalah bagaimana strategi apa yang harus mampu dan mau dan dapat berubah terima kasih Wassalamualaikum Orang Tuhan Berkatuh Waalaikumsalam pertanyaannya itu ya Mas Orum itu seputus Mas Moderator tes bagaimana Mas terdengar suara saya iya iya ya dengar pertanyaannya itu apabila kita memiliki SDM yang kurang baik strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengubah menjadi SDM yang lebih baik dalam berkeorganisasi seperti itu Mas ya memang gini di organisasi kita tidak menuntut ya anggota kita itu harus pintar semua ya tetapi bagaimana kita bisa melihat sisi-sisi yang dimiliki oleh setiap anggota jadi saya pernah berkata sering waktu dengan teman-teman di organisasi ya lebih baik kita punya satu pisau ya tetapi tajam ya jadi ibarat teman-teman punya keahlian biasa betul sampai benar-benar hatam ya jadi itu tadi jangan sampai punya 10 ribu pisau tetapi tumpul semua ya tidak manfaat ya lebih baik punya satu pisau ya tetapi tetapi tajam ya dulu waktu sempat pas lakukan itu di tim ekonomi ya ya mas suruh ngomong itu satu-satu karena waktu itu ya masih baru-baru ya di alam organisasi ya mas suruh ngomong satu-satu muter saya latih ya saya latih ngomong ketika ada diskusi saya suruh wajibkan ngomong satu-satu ya itu dengan sendirinya bisa ngomong bisa ngomong bisa berdiskusi bisa berpendapat ya yang tadinya anaknya pendiam ya tidak mau bicara sama sekali ya kemudian dengan perlahan sedikit demi sedikit ya itu bisa menyesuaikan dan sekarang malah aktif nah di organisasi masyarakat di organisasi daerahnya bahkan kabar terakhir ya saya menjadi ketua di salah satu waktu depan ya itu padahal dulunya anaknya ya pendiam tidak bisa untuk perorganisasi tetapi kalau untuk masalah SDM itu bisa kita latih ya bisa dilatih lah yang penting ada kemauan untuk belajar ada kemauan untuk berusaha itu semua bisa dilatih ya lebih baik melatih orang orang yang tidak punya kemampuan daripada harus membentuk karakter itu lebih lama hanya pas harap karakter yang ada pada dari UNISULA ini mulai kita tata dari sekarang jadi benar-benar menjadi masa UNISULA yang berakhlapul karimah dari sekarang jadi masalah SDM itu bisa kita atasi bisa kita siasati nanti tergantung dari lidernya dari pemimpin yang memimpin organisasi tersebut semua bisa dilatih jadi jangan mindre saya tidak bisa apa-apa saya tidak punya kemampuan apa-apa ya jadi jangan mindre begitu begitu ya mas yang terpenting adalah kemauan jadi kita untuk berlatih ya mas di dalam organisasi mampu menyesuaikan diri juga tidak malu untuk belajar itu dulu jadi saya wajibkan itu suruh ngomong satu-satu yang tadinya ada yang bersembunyi dibalik badan orang itu gak mau ngomong saya wajibkan ngomong satu-satu dan alhamdulillah ya sekarang udah bisa berbicara panjang lebar ini nanti tugas ini mas-mas ini senior-senior ini yang mengkader adik-adiknya biar adik-adik UNISULA itu ya ketika nanti lulus sudah siap ya bertarung dimanapun sudah siap untuk hidup di masyarakat ya ini tugas senior-senior ini yang masih aktif di organisasi membimbing adik-adiknya bimbinglah dengan baik ya pesan mas arum ini titip adik-adiknya dikader dengan baik siap baik mas gitu ya adik-adik sekalian bisa didengarkan ya tadi selanjutnya oh sudah tidak ada yang bertanya ya ini atau ada yang mau bertanya lagi satu pertanyaan terakhir ini sebelum ditutup silahkan nah ini dari kelompok Ibnu Rusdi Oriza Sativa silahkan Bisa diulang pertanyaannya ini suaranya kurang jelas maaf Bisa untuk mengikuti hima atau BIM oh iya baik pertanyaannya itu mas aurum bagi mahasiswa baru untuk lebih baik mengikuti hima atau mengikuti BIM seperti itu mas aurum ya silahkan dijawab mas semua itu baik tetapi terkadang BIM ataupun hima kan punya aturan ya yang membolehkan masyarakat barunya ikut untuk bergabung di BIM atau BIM tapi kalau sekarang bagaimana kebijakan dari BIM ketika memang membolehkan masyarakat barunya ikut di BIM nah itu tidak masalah jadi mau ikut hima ataupun BIM ada yang bisa berproses dimanapun itu tapi kadang kan misal BIM BIM berguruan tinggi punya kebijakan untuk masuk di BIM berguruan tinggi minimal semester dua jadi ada adek yang baru ini ya masuklah di hima terlebih dahulu tetapi ketika di BIM tidak ada kebijakan ataupun di BIM fakultas tidak ada kebijakan mengenai semester masuklah tidak apa-apa itu kan juga ada open record nya ketika ada adek bisa masuk ya belajarlah di situ mau hima mau BIM ya itu tidak masalah memang dulu prosesnya masa orang itu dari hima dulu ikutan mahasiswa dulu baru di BIM karena seharusnya belajar dari bawah dulu kemudian semakin meningkat tapi kalau mau masuk hima ataupun di BIM ya itu bukan masalah untuk adek karena itu wadah adek-ade untuk belajar untuk berorganisasi begitu ya sudah terjawab maka dari itu sesi pertanyaan saya tutup karena mengingat waktu jam 10 terima kasih Mas Aurum sangat inspiratif sekali motivasi yang dibelikan oleh Mas Aurum kepada adek-adek sekalian ini saya menyimpulkan berjuang di zaman dulu itu adalah berjuang menuju kemerdekaan tapi sekarang ini bagi adek-adek sekalian ini di era ini kita dituntut untuk bisa memberi kontribusi positif yang bermanfaat seperti prestasi yang bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar salah satunya yaitu kita bisa mengikuti organisasi karena pentingnya berorganisasi itu sangat banyak salah satunya kita bisa melatih public speaking dan juga kita bisa mendapatkan networking dan lain-lain begitu adek-adek semua ya ini sesi ini saya tutup sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah quotes dari Tan Malaga yaitu idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda saya sebagai moderator undur diri saya kembalikan kepada MC terima kasih atas waktunya Mas Aurum dan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah memperhatikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.